Berada Richard Eliezer, saudara, tetap dipertahankan menjadi anggota Polri. Keputusan tersebut disampaikan oleh Karopenmas Divimas Polri, Brigjen Pol Dr. Ahmad Ramadan, setelah sebelumnya Richard Eliezer ini menjalani sidang etik di gedung TNCC Divisi Propam Polri pada Rabu 22 Februari. Richard Eliezer diputuskan untuk bisa dipertahankan di kepolisian dengan beberapa alasan yang meringankan. Salah satunya adalah karena Richard Eliezer ini belum pernah dihukum kode etik maupun pidana, kemudian Richard Eliezer merupakan pelaku yang telah mengakui kesalahannya. Tak hanya itu, Richard Eliezer juga merupakan terduga pelaku yang telah menjadi justice kolaborator. Selanjutnya, Barada Richard Eliezer juga merupakan pelaku yang masih berusia muda untuk bisa melanjutkan karirnya. Tak hanya itu, Barada Richard Eliezer juga merupakan pelaku yang telah meminta maaf pada keluarga Brigadir Yusua. Kemudian alasan lain yang meringankan Barada Richard Eliezer adalah lantaran. Barada Richard Eliezer ini terpaksa melakukan tindakan pembunuhan atau penembakan lantaran diminta oleh atasannya. Terduga pelaku juga dianggap tidak berani menolak perintah dari Ferdi Sambo, yang mana jenjang kepangkatannya sangat jauh dengan bantuan. Terduga pelaku pula bahwa perkara kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yusua akhirnya bisa terungkap. Alasan-awasan itu yang kemudian meringankan Barada Richard Eliezer untuk tetap ada di kepolisian. Sidang kode etik yang dijalani Barada Richard Eliezer, sodara, sudah selesai pada sore tadi dengan keputusan bahwa Barada Richard Eliezer bisa kembali menjalani karirnya di kepolisian. Barada Richard Eliezer sendiri bisa kami informasikan sebelumnya bertugas di Satuan BRIMOB sebelum dipindah tugaskan ke Yanma Polri, Richard Eliezer. Berpangkat Barada yang merupakan ajudan dari Ferdi Sambo, kini setelah dijatuhi vonis satu tahun enam bulan penjara, Barada Richard Eliezer harus menjalani sisa masa tahanannya yang kurang lebih akan dijalani Richard Eliezer selama kurang lebih satu tahun lamanya. Barada Richard Eliezer di vonis satu tahun enam bulan penjara oleh Majelis Hakim dalam sidang vonis yang dibacakan pada pekan lalu. Dengan ini, vonis tersebut juga akan inkrah pada tepat pada malam nanti mengingat memang tidak ada pihak dari Jaksa Penuntut Umum maupun Kejaksaan Agung atau Richard Eliezer Yang mengajukan banding atas vonis yang dijatuhi oleh Majelis Hakim dengan inkrahnya vonis dari Majelis Hakim nantinya Richard Eliezer akan menjalani sisa masa tahanannya kurang lebih satu tahun. Lantaran sebelumnya, selama menjalani persidangan, sudah menjalani masa tahanan kurang lebih selama enam atau tujuh bulan lamanya. Selama pejabat yang berwenang, memberikan pertimbangan, selanjutnya berpendapat bahwa tergugah pelanggan masih dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas koru. Keputusan sidang KKIP A. Sanksi bersifat etika Yaitu Perilaku pelanggan dinyatakan sebagai perbuatan percerahan B. Kewajiban pelanggan meminta maaf secara risan dihadapan sidang KKIP dan secara tertulis kepada pimpinan koru. B. Sanksi administratif Yaitu mutasi bersifat demosi selama satu tahun Selesai keputusan sidang KKIP Selesai keputusan sidang KKIP Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!